Menjelang Hari Raya Idul Adha, Juni berdatang harga hewan kurban di Kabupaten Gunung Kidul mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga hewan kurban ini berkisar mulai 2 hingga 4 juta rupiah per ekornya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, 1445 Hijriah tahun 2024, masyarakat muslim di berbagai wilayah mulai beramai-ramai membeli hewan kurban untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha, Juni mendatang. Sehingga harga jual hewan kurban perlahan mulai mengalami kenaikan. Salah satunya di pasar hewan Siono Harjo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik sapi maupun kambing sama-sama mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan harga ini bervariasi mulai dari 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah untuk satu ekornya. Salah satu pedagang hewan di pasar hewan Siono Harjo, Supio mengatakan, harga hewan kurban saat menjelang Hari Raya Idul Adha akan terus naik hingga mendekati pelaksanaan kurban. Penaikan sekitar 2 juta 3 juta lah, sapi kalau masuk 17 sampai 20, 20. Mungkinan besar-besar, kalau sapi sudah jarang kemungkinan yang beli juga banyak mungkin naik. Kalau kenaikan harga sendiri sudah berlangsung selama berapa hari Pak? Ini sekitar 10 hari. Sementara itu pihak Puskes One Plain akan terus melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya hewan ternak, khususnya di pasar hewan Siono Harjo. Hal ini dilakukan agar hewan ternak yang masuk tidak membawa penyakit yang akan berdampak pada hewan lainnya. Jadi kita sudah menyiapkan untuk memantau kesehatan hewan di pasar Siono, karena intensitasnya sejak akhir bulan kemarin sudah meningkat. Kalau kita pantau sejak bulan kemarin, ini alhamdulillah keban yang masuk di pasar hewan, kondusinya sehat, tidak tergapak penyakit. Meski mengalami kenaikan, namun harga jual hewan ternak saat ini terbilang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena faktor banyaknya kasus penyakit hewan di Kabupaten Gunung Kidul yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Demikian dari Gunung Kidul, Aditya Putratama melaporkan.